Intro Shalom, selamat pagi, bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya, Puan Pianus Bria, dalam Sapaan dan Renungan Pagi, Serabu 18 September 2024. Kita akan mulai hari ini dengan merenungkan satu, firman Tuhan dari keluaran 13. Ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian, Pada hari itu, haruslah engkau memberitahukan kepada anakmu laki-laki, inilah yang dilakukan Tuhan kepadaku ketika aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu akan menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya engkau, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pelihara ketetapan ini pada waktu yang ditentukan dari tahun ke tahun. Kita akan merenungkan teks firman Tuhan ini dengan tema, Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Ayat yang kita renungkan ini adalah bagian dari ketetapan Tuhan bagi bangsa Israel untuk selalu mengingat karya keselamatannya. Dalam ayat ini, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk terus-menerus mengingat dan mewariskan karya keselamatannya kepada generasi selanjutnya. Mereka diingatkan untuk tidak melupakan bagaimana Tuhan dengan tangan kuatnya, Membebaskan mereka dari perbudakan Mesir Dan untuk menjadikan pengalaman ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Seolah-olah menjadi tanda di tangan dan peringatan di dahi Ini menunjukkan betapa pentingnya pengajaran spiritual Dan warisan iman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Setiap orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya. Tidak hanya berupa harta, pendidikan, atau keterampilan hidup Tetapi lebih dari itu iman dan nilai-nilai spiritual Keluaran 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 menekankan Betapa pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita Tentang siapa Tuhan itu Dan apa yang telah dia lakukan dalam hidup kita Ada tiga poin yang akan kita pelajari terkait warisan yang kita wariskan kepada anak-anak kita Dari teks firman Tuhan ini Yang pertama Kesaksian iman Kita diingatkan untuk memberikan kesaksian pribadi tentang pengalaman kita dengan Tuhan Sama seperti bangsa Israel Mengingatkan anak-anak mereka tentang pembebasan dari Mesir Kita juga dipanggil untuk menceritakan kepada anak-anak kita Tentang bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita Bagaimana Tuhan menuntun, melindungi, dan memberkati kita di masa-masa sulit Kesaksian kita bisa menjadi penguatan iman bagi mereka di masa depan Yang kedua adalah ketaatan pada firman Tuhan Ayat ini juga mengingatkan kita untuk mengajarkan ketaatan kepada hukum dan perintah Tuhan Dalam kehidupan modern yang penuh tantangan ini Anak-anak kita perlu memahami Pentingnya hidup menurut firman Tuhan Sebagai fondasi hidup mereka Dengan demikian Kita mewariskan nilai-nilai yang tidak hanya penting Untuk kehidupan sekarang Tetapi juga Untuk kekekalan Dan yang ketiga adalah keteladanan hidup Warisan spiritual bukan hanya soal kata-kata Tetapi juga perbuatan Apa yang kita lakukan Cara hidup kita Dan bagaimana kita merespon situasi dalam kehidupan Menjadi contoh nyata bagi anak-anak kita Jika kita hidup dalam ketaatan Dan iman kepada Tuhan Mereka akan melihat Bagaimana kita menjalankan Apa yang kita Ajarkan kepada mereka Keluaran 13 Ayat 10 Ayat 8 sampai 10 Mengingatkan kita tidak hanya Fokus pada warisan materi Tetapi yang lebih penting Kita harus fokus pada warisan iman Dan nilai-nilai kekal Setiap hari adalah kesempatan Untuk membangun warisan spiritual Yang akan berdampak besar Pada kehidupan anak-anak kita Apa yang mereka lihat Dan pelajari dari hari ini Dari kita hari ini Aku membentuk Cara mereka menghadapi Kehidupan Tantangan Dan hubungannya dengan Tuhan Mari kita renungkan Apa yang sedang kita wariskan Kepada anak-anak kita Apakah kita sudah memperkenalkan Mereka kepada Tuhan Dengan cara yang Cara Yang hidup dan relevan Mari kita ajar Kan anak-anak kita Tentang kuasa Kasih dan kesetiaan Tuhan yang telah kita alami Agar mereka juga Memiliki hubungan yang kuat Dengan Tuhan Amin Selamat Menikmati Berkat Tuhan Hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton